Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube iwin gokil Oke kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya melamar pekerjaan via online Oke sebagai contoh disini salah saya sudah meng-copy link yang dari PT ya Oke kita buka dulu linknya Nah ini ya PT postku ya Nah disini yang ingin mau ngelamar online dapat langsung Pergi ke link ya untuk linknya sudah saya siapkan di deskripsi video ini Oke disini saya akan saya tunjukkan cara-caranya ya Disini upload foto kita klik lalu kita pilih salah satu foto foto kita Oke untuk sebagai contoh doang saya menggunakan foto saya Dan ingat sekali lagi ya ini hanya sepeda contoh ya bukan berarti saya ingin melamar Saya hanya mengajarkan bagaimana cara melamar kerja via online Oke Open sudah ini masuk ya Terus nama Isikan jenis kelamin pilih tempat tanggal lahir Isikan nama desa saja ya Terus disini tanggal lahirnya Oke ini aja saya merubah sini aja KTV sebagai contoh doang ya Saya bebas Untuk sim seandainya punya tinggal masukkan jika tidak ya pilih saja tidak punya Nomor sim jika tidak punya jangan diisi Nomor akte sebagai contoh doang Email Ini sebagai contoh juga ya Alamat alamat ktv contohnya Nomor rumah kita isikan bebas jika nggak ada nomor rumah harus diisi kosong-kosong ya ataupun strip RT RW jika tidak ada RT RW isikan kosong-kosong gini ya Lanjut Lanjut Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi Oke Saya berhubung saya dari Sumatera Selatan Jadi saya cari Sumatera Selatan Oke Kode pos Ini kode pos di daerah saya Nah disini ada dua alamat ya Kalau yang pertama tadi ini alamat ktv ya berarti harus sesuai ktv nah dan disini alamat domisili artinya Di mana anda tinggal sekarang ataupun anda mengontrak ataupun kos dimana gitu ya Contoh saya di Kampung Kampung Pulau Kapuk Status Menikah Belum Belum menikah Agama Islam Nomor telepon rumah Jika tidak ada nggak usah diisi Tapi untuk nomor telepon seluler wajib diisi ya Contoh saja Sebagai contoh Tinggi badan ya harus diisi ya contohnya 165 Berat badan misalnya 55 Ukuran sepatu terserah ya mau 38 39 40 sampai 45 ini ya Ukuran baju Saya isikan Berhubung badan saya kecil Celana Nah disini ada minta nama ibu kandung ya ibu kandung harus diisi dengan benar Sebagai contoh saja ya Hubungan keluarga ibu Nama Contohnya contoh saja ya Ini sebagai contoh jenis kelamin terserah ya mau laki-laki perempuan juga boleh Alamat Contohnya di Mekar Mukti Nomor telepon diisi jika tidak Eh jika ada Jika tidak nggak usah Keluarga familia ini ya Yang saya kasih tahu sedikit ya Yang ada tanda simbol bintang merah itu hukumnya wajib diisi Contohnya Contoh juga lah biar enak Nomor telepon Ingat ya yang ada simbol bintang wajib hukumnya untuk diisi ya Setelah itu klik berikutnya Jangan agak lemot Oke disini ada kegagalan ya foto Kita cari lagi Enggak ada Berarti di foto ya Oke ukurannya Kita cari foto yang agak kecil lagi Disini saya menggunakan foto ini Ini agak kecil ini Terus lanjut Ingat ya ukuran foto yang lebih dari 1 MB Megabyte Oke bagus Jadingan error Oke sudah masuk Oh ini kembali lagi ya Kembali ke awal Oke akan saya ulangin Atau kita coba Terus disini Disini Kita ganti kali ini Oke akan saya kecilkan dulu mungkin sama ukurannya terlalu besar Untuk mengecilkan bisa pergi ke Photoshop Jika tidak punya laptop atau komputer Bisa datang ke tukang fotocopy Datang ke tempat saya juga boleh Krop murah meriah Krop doang tapi ya Oke Oke ini Kita klik Saya main di keyboard ya Mungkin sebagian anda yang sudah menggunakan Photoshop sudah tahulah ya Bagaimana cara mengecilkan foto di Photoshop Mohon maaf jika saya menggunakan keyboard Karena untuk mempercepat Saya taruh di bluetooth dokumen Photoshop Terlalu banyak Dokumen Di luar saja Oke saya set disini Nah ini ukurannya ya ingat dengan Jangan sampai lebih dari Satu MB Kita pergi lagi Kita Klik Kita cari di dokumen tadi Nah jika sudah kita lanjutkan berikutnya Nah ini halaman berikutnya ya Pendidikan formal Yang belum tahu nama pendidikan formal itu ya Pendidikan Terakhir anda SD SMP SMA Kuliah Pendidikan formal saya SMA Nama ID Sekolah Oh nama sekolah Lanjutnya ini kita kasih nama sekolahan kita ya Ini nama sekolah saya Disini ada pilihannya kita menggunakan Menengah umum Jangan menengah kejuruannya Ini untuk SMK ya Untuk SMA ataupun SMU Pilih yang ini ya Fakultas itu jurusan jurusan Hampir sama sih Di kedua ini anda isikannya sama Fakultas Karena kita bukan kuliah ya Untuk tanggal ini ingat-ingat saja bulan kalian lulus Sebenarnya saya juga tidak ingat Tapi saya Sekitar Maret Aprilan Kalau tidak salah ya Saya orang dua ini Maret April 2000 Masuk itu 2000 berapa ya 2010 ya Eh 11 11 Berarti Kita samakan tadi tanggal 12 Berarti sini 2013 Ya benar berarti Nilai SKHU Nilai rata-rata ya Saya tidak jujur ini ya Saya kasih 99 saja ya Ini sekali lagi saya jelaskan saya tidak jujur ya Bukan nilai saya itu Ini sebagai contoh doang ya Nomor ijasa Nomor ijasa itu Nanti anda menemukan yang namanya D D N Kalau nggak salah itu seingat saya strip Sekian-sekian-sekian dan saya lupa Nah Kayak gitu itu Itu ada di bawah sendiri ya Nomor SKHU juga sama Tapi Sama serinya tapi beda nomornya ya Ya ini sebagai contoh saja Universitas Ntar dulu mohon maaf Oke ya benar Oke ini kosongkan ya Pendidikan non formal Nah ini yang dimaksud Pendidikan formal ini kayak Ini ya Anda kursus Contoh misalnya Anda kursus apa Kalau anda kursus berarti non Yang ini ya Tapi kalau anda melakukan kuliah Tapi yang ini Akademik Kalau bukan tapi non akademik ya Ini sertifikannya jelaskan Berhubung saya males ngisi Sebenarnya juga Tidak pernah kursus Langsung saya berikutnya Di Ketiga ada pengalaman Yang udah punya pengalaman Pak laring Diisi disini ya Jika tidak Tidak usah diisi Berhubung saya yang gak ada pengalaman Sama sekali Saya tidak mengisi Disini jangan lupa ya Ada gaji Gajinya Anda isi yang UMR Standar di daerah kalian ya Daerah tinggal kalian ya Standar disini UMR itu Satu juta lapan ratus Eh Satu juta lapan ratus Tiga juta lapan ratus Disini jangan lupa ya Setiap pertanyaan harus diisi ya Terserah sesuai dengan kurikulum anda sendiri ya Di sini apa tidak atau ini bisa Oke Kendaraan pribadi Belum mencuri Nah Yang ini diisi satu minggu dari hari sekarang Dari hari anda bekerja ya Jadi saya mau lihat tanggal disini Ini tanggal dua tanggal empat petikal sebelumnya Dua tiga empat lima enam Tanggal sembilan Sembilan apa Oktober Kosong sembilan Strip eh Mohon maaf Garing Kosong eh Satu kosong Garing 2017 Pas tekan disini Klik berikutnya Nah Disini ada tahap terakhir ya Disini juga Ini sebenarnya nggak ada tanda bintang Jadi terserah anda mau diisi atau tidak Kalau saya pilih tidak diisi ya Tidak usah diisi Tapi ingat ya Kalau yang ini harus diisi Jadi jika anda ingin jadi operator produksi ya Ya ini Ini kan diwajibkan memilih tiga ya Jadi Koli kontrol Boleh HRD Janganlah terlalu gede Nanti Jauh harapan Atau marketing Marketing ini Agak lumayan enak Bagi anda yang bisa komputer Nah disini ada Kos CV Masukan CV Jadi Anda harus scan dulu dokumen lamaran anda Ya Yang Belum Scan Silahkan ke Datang ke fotokopi terdekat Atau Bisa datang ke tempat saya Di Jalan Untung Suropati Desa Mekat Mukti Cikarang Utara ya Nama Toko saya Putra Sumatra Saya juga Menerima scanner Oke Sebagai contoh disini Saya akan memasukkan lamaran Sebenarnya saya nggak ada lamaran sih Oke Lamaran opnya orang saja ini Dan saya masukkan Ini sebagai contoh doang ya Jika sudah Kirim lamaran Buat yang pengen belajar scan PDF Ke lamaran Bisa Tonton video saya selanjutnya Saya akan Segera Segera Release Video selanjutnya ya Tentang bagaimana cara membuat Lamaran via PDF Ini jika sudah Tinggal kirim ya Jika sudah terkirim Ya sudah Kita tinggal menunggu Oke Mungkin Tutorial kali ini Cukup sampai disini Dan Buat kalian yang Belum subscribe ke channel saya Silahkan subscribe Dan Jangan lupa like Share Komennya Kami tunggu Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh No Gatuh Kami bertemu Tunggu Tunggu Sampai Jangan lupa like